Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Apa kabar semua Oke pada kesempatan ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk terus menguatkan Kemampuan menyelesaikan soal cerita ya Soal-soal tentang kecepatan Oke Nah disini ada beberapa soal Ada 5 soal ya Nah kita langsung kerjakan teman-teman ya Soal nomor 1 Nah soalnya adalah Jika Indra berjalan menempuh jarak 3 per 4 km Dalam 15 menit Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Indra A. 1 km per jam B. 2 km per jam C. 2,5 km per jam D. 2,27 km per jam E. 3 km per jam Oke teman-teman Jadi Kita tulis dulu teman-teman yang diketahui ya Jarak 3 km per jam Oke jarak itu Satuannya S teman-teman 3,4 km Oke Dalam waktu 15 menit Oke 15 menit T nya berarti 15 menit ya Sorry 15 menit Nah disitu kan pilihan jawabannya Kilometer per jam semua teman-teman ya Jadi menit ini kita rubah menjadi Jam Oke kita tahu Satu jam itu 60 menit Oke Jadi Kalau ditanya 15 menit Berapa jam Nah tinggal dibagikan aja Dengan 60 15 dibagi 60 Oke 15 Per 60 Sama dengan Kita Sederhanakan 15 bagi 15 Satu ya 60 bagi 15 kan bisa teman-teman ya 4 Berarti 1 per 4 jam Oke Susah Mau ditulis Oke 1 per 4 jam Bisa dibaca teman-teman ya Sorry Oke Nah langsung kita jawab ya Kecepatan rata-rata Langsung aja V sama dengan S per T Oke Jarak per waktu Sama dengan Nah jaraknya 3 per 4 Per dibagi Atau Per sama dibagi itu sama teman-teman ya Nah Biar gampang kita mengerjakan Kita buat Menjadi kali Dikali 4 per 1 Oke Dibagi Dirubah kali Tapi yang 1 per 4 nya ini dibalik 4 jadi pembilang 1 jadi penyebutnya Oke Oke Ini 4 bisa kita coret Jadi sisanya 3 3 Kilometer Per Jam Oke Jadi jawabnya adalah E teman-teman Oke Oke kita lanjut di soal nomor 2 Jelas ya nomor 1 ya Kita lanjut di soal nomor 2 Jarak kota X dan kota Y adalah 240 km Sebuah mobil berangkat dari kota X pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam Dan selama di perjalanan isi rahat 40 menit Mobil tiba di kota Y pada pukul A 11.42 B 12 lewat 12 C 12 lewat 22 menit D 12 lewat 25 menit E 12 lewat 42 menit Oke teman-teman Jadi kan yang ditanyakan Jam berapa mobil tiba Di kota Y Jadi langkah pertama Kita harus mengetahui dulu ya Waktu tempuhnya Waktu tempuh mobilnya Setelah itu kita Harus mengetahui juga Setelah tahu itu Kita Harus mengetahui Total waktu perjalanannya Ditambah Ada kan ada istirahatnya Baru Apa namanya Waktu tiba di kota Y itu Kita ketahui dengan menjumlahkan Total waktu perjalanan dengan Waktu berangkatnya Oke Langsung kita kerjakan teman-teman ya Jadi kita Harus mencari Waktu tempuhnya Oke T Waktu tempuh ya T ini Sama dengan S per V Oke S ini jarak V ini kecepatan Oke S nya kan 240 km Dibagi Berapa rata-rata 75 km per jam Oke Sama dengan Sama dengan Nah kita sederhanakan teman-teman Ini dibagi 15 ya Oke 240 dibagi 15 itu 16 teman-teman 75 bagi 15 itu 5 Oke Nah Kita jadikan pecahan campuran Berarti 3 1 per 5 Oke Jadi waktu tempuhnya itu 3 jam 15 ini 1 per 5 ini Nah 1 per 5 ini adalah 12 menit Ini kan 1 per 5 jam kan Dikalikan aja 60 sama dengan 12 menit Oke Jadi waktu tempuhnya adalah 3 jam 12 menit Nah Total waktu perjalanan T Total ya Saya buat aja seperti ini Berarti 3 jam 12 menit Berarti 3 jam 12 menit Kita buat 3 titik 12 saja Oke Ini titik bawah Tambah 40 menit tadi Oke Jadi sama dengan 3 jam 52 menit Oke Jadi total waktu tempuh Waktu perjalanan Ditambah istirahat itu 3 jam 52 menit Nah Mobil tiba Oke Mobil tiba Di Di kota Y Sama dengan Nah Disini kan kita tahu kan Mobil berangkatnya jam 0.8.30 Kita tinggal jumlahkan Dengan 0.3.52 menit Oke Sama dengan Berapa 11 Lewat 82 Menit Jam 11 lewat 82 menit Nah ini teman-teman 82 menit ini adalah 60 menitnya kan Bisa kita buat 1 jam kan Kan sisa 22 menit kan Berarti 1 jamnya kita masuk Ke sini Jadi Pukul 12 Lewat 22 Waktu Indonesia Barat Nah Jadi jawabannya adalah C Mobil tiba di kota Y Pada pukul 12 lewat 22 Waktu Indonesia Barat Oke Ya Kita lanjut di soal nomor 3 Yudi seorang pengendara sepeda Dalam suatu perjalanan Ia mempunyai target Harus menempuh perjalanan sejauh 117 km Dalam waktu 6 jam Untuk sampai ke tempat tujuan Saat ini Ia telah berjalan selama 2 jam Sejauh 57 km Penurunan kecepatan yang harus dilakukan Yudi Adalah Agar tiba pada tempat Tujuan Tepat waktu adalah A 13 km per jam B 13,25 km per jam C 13,5 km per jam D 14 km per jam E 14,5 km per jam Oke teman-teman Di sini saya jelaskan dulu ya Di sini ada 2 kondisi kecepatan Ini adalah tracknya Jadi 117 km Oke Waktu tempuhnya harus 6 jam Nah Di sini Yudi Sudah mencapai 57 km Kira-kira di sini lah 57 km Waktunya 2 jam Oke Nah jadi Kita harus mencari kecepatan V1 di sini Baru V2 Baru penurunan kecepatannya Bisa kita cari Penurunan gini ya Sama dengan V2 kurang Eh V1 kurang V2 Oke Karena kecepatannya kan Berkurang kan Nah Kita cari V1 nya dulu Teman-teman V1 sama dengan Nah 57 57 Kilometer Dibagi 2 Sama dengan Berapa 28,5 km per jam Nah Jadi V1 nya ini adalah 28,5 km per jam Nah V2 nya Ini gampang sekali teman-teman Berarti Jarak totalnya ini 117 Dikurangin aja 57 km Kilometer ya Dibagi Nah Waktunya Berarti 6 Kurang 2 jam Oke Sama dengan Berapa teman-teman 60 Oke Dibagi 4 Sama dengan 15 km per jam Oke Sorry ya Agak jelek tulisannya Jadi Perubahan kecepatannya P sama dengan V1 kurang V2 Sama dengan Berapa V1 nya 28,5 Dikurang 15 Sama dengan 13,5 Ya 13,5 Kilometer Per jam Oke Ini hasilnya 13,5 Kilometer per jam Hasilnya adalah C ya Oke Kita lanjut di soal nomor 4 Teman-teman ya Sebuah bus Melaju dengan Kecepatan 36 km Per jam Dan akan Menempuh jarak 324 km Berapa Waktu yang Diperlukan Untuk sampai Ketempat tujuan A 12 jam B 6 jam C 9 jam D 7 jam E 10 jam Oke teman-teman Nah Disini ya Kita ketahui dulu ya Biar enak lah Nah Kecepatannya ada 36 Kilometer Per jam Jaraknya Jarak itu Kita wakilkan S ya Biar gampang 324 Kilometer Nah T nya Ini tanya T Ini sama dengan Soal nomor 1 ya Langsung saja kerjakan V Sama dengan S Per V Oke 324 Per 36 Sama dengan Oke teman-teman Jadi Supaya kita gampang Mengerjakan Kita sederhanakan Aja dulu Biar enak ya Berarti ini Coba disederhanakan Dibagi 9 324 Bagi 9 Itu sama dengan 36 Oke Bisa langsung Diluar kepala 36 Bagi 9 4 Nah Langsung saja 36 Bagi 4 Adalah 9 Nah Ini ada versi saya Teman-teman ya Nanti kalau teman-teman punya versi sendiri ya Silahkan Jadi 9 jam ini ya Nah Jadi jawabannya adalah C teman-teman Oke 9 jam Oke Kita lanjut di soal nomor 5 Pak Bambang Berkendara motor Dari tempat tinggalnya Hingga tiba di rumah Mertuanya Di kota lain Ia berangkat pukul 8.30 pagi Dan tiba pada pukul 14.45 siang Menjelang sore Selama perjalanan Ia melajukan Sepeda motornya Dengan kecepatan Rata-rata 55 km per jam Dalam perjalanannya Pulai Ia harus berhenti 2 kali Yaitu Untuk menambalkan Ban sepeda motornya Yang bocor Selama 30 menit Dan kemudian Makan siang Selama 45 menit Berapakah jarak Antara rumah Pak Bambang Dan rumah Mertuanya A343 Kilometer 343,75 km B 316,25 km C 302,5 km D 290 km E 275 km Oke teman-teman Kita Harus mengetahui ya Karena kita ditanya jarak Kecepatannya sudah diketahui Jadi kita harus mengetahui Waktu Yang di luar Pak Bambang Berhenti tadi ya Pak Bambang kan berhenti Untuk menambal ban Dan kemudian makan siang Nah jadi kita Cari dulu Waktu totalnya ini berapa Kan Pergi 08,30 Sampainya 14,45 Oke Jadi T T total nih Saya buat Total sama dengan 14,45 Kurang 0,8 30 Sama dengan 6 Nah jadi 6 jam 15 menit ya Oke lama berhenti Lama berhenti 30 ditambah 45 menit Jadi 1 jam 15 menit ya Oke 1 jam 15 menit Oke Jadi T nya saja lah Teman-teman Oke Waktu bersih ini ya Berarti 6 jam 15 menit Dikurang 1 jam 15 menit Nah kita langsung tahu lah 5 jam lah Oke 5 jam teman-teman Nah jadi baru kita bisa Mencari kecepatannya Kecepatan itu V ya Lambang dalam fisikanya itu V Sama dengan Eh Oke Kecepatan rata-ratanya Itu kan 55 Kilometer Per jam Nah yang ditanya jarak Oke langsung aja kita cari S sama dengan Kecepatan Jarak sama dengan Kecepatan dikali Waktu Oke Sama dengan Jaraknya 55 Dikali 5 Sama dengan Oke Saya pun agak Oke 5 kali 5 Itu 25 5 Oke 275 ya Nah Jadi jarak rumah Pak Bambang Ke rumah mertuanya Adalah 275 km Jadi jawabannya teman-teman E Oke ya Oke Sekian teman-teman Pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Nanti silakan Teman-teman lihat Apa namanya Subcopy nya Di postingan facebook saya Silakan di download Mungkin ada nanti Versi pdf nya Atau di keterangan youtube pun Akan saya kasih link File download nya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.